Dan ini, tadi aku udah minta Mas Manggala buat membelikan tes kehamilan. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Tina SL. Ada Mas Manggala, jujur senyum-senyum. Kejahat, teman-teman. Nah, teman-teman, malam-malam nyantai di Emperan, mumbung Lica Anteng dimong sama Mas Galang. Dan kebetulan Mas Pandu main kesini tadi. Dan ini ada Mas Manggala yang lagi melakukan pekerjaannya di setiap hari setelah pengiriman barang. Jadi Mas Manggala bagian ngecek-ngecek gitu, menyocokkan resi, daftar kirim gitu, uang masuk dan lain sebagainya itu. Mas Manggala yang mengatur alias mengecek-ngecek alias kayak ya kurang lebihnya begitulah. Kalau aku bagian promosi sih teman-teman, ya ibaratnya kayak promosi hijab kayak gini misalnya. Ini hijab 100 ribu dapet, mohon up 110 ribu dapet, 5 yang ukuran L, banyak jersey, ini dari depan, dari sampai. Kalau aku bagian kayak gitu teman-teman tiap harinya, Mbak Bela bagian left, Mbak Gita bagian balesin WA. Karena memang Mbak Gita kan nggak mau left ya, jadi kita memiliki tugas masing-masing dan di bidangnya dan juga di kesukaan kita. Karena memang kalau kerja itu menurutku lebih ke harus mencintai ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak kita kerja dapat uang, tapi harus mencintai pekerjaan tersebut biar saat kerja itu senang gitu. Jadi aku nggak mau memaksakan, walaupun sebenarnya sebelumnya itu ya aku memprediksi itu gitu nih. Mbak Gita kan cantik ya, aku dulu tuh, oh ini cantik, tinggi, badannya bagus. Aku dulu waktu lihat pertama Mbak Gita tuh kayak ini anak cocok buat itu life gitu ya. Sama-sama cantik sih Mbak Gita sama Bela, maksudnya kan dari postur kan memang Mbak Gita itu kalau dijadikan kayak model itu kan bagus gitu ya teman-teman maksudnya. Kalau mereka berdua sama-sama cantik perempuan itu. Tapi ternyata Mbak Gita itu nggak mau dan kaku banget kan tipe orang kan beda-beda. Kalau Mbak Gila itu luwes gitu, luwes, ngomongnya juga lincah, pinter gitu, aja lebih ya. Tak lihat bidangnya ini memang nggak bisa kalau Mbak Gita. Kalau Mbak Gila, oh bisa life. Jadi udah ada pekerjaan masing-masing. Dan soal nambah karyawan juga kita udah ada beberapa yang daftar. Tapi rata-rata mohon maaf nih, usia 20 ke atas yang daftar. Aku pengennya yang masih kayak baru lulus sekolah gitu loh teman-teman. Yang masih kecil-kecil. Aku pengennya yang kayak anak-anak aja. Kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau udah pada dewasa gitu, aku masih pikir-pikir untuk menerimanya. Aku lebih suka yang sama-sama belajar. Kalau yang udah dewasa, pinter, itu kan udah berpelangalaman ya. Sambil kita nyantai-nyantai ini aku pengen yang seger-seger. Tapi pengen kayak minum es-es gitu loh. Uluh, kayak nyidam aja kamu. Kayak nyidam aja. Nah dari tadi aku tau, asapnya yang udah nonton videoku makan bakso badut. Tiba-tiba pengen bakso, tapi setelah makan bakso, neken-neken sampai sekarang belum selesai. Karena emang bakso badut itu, porsinya buahnya, daging-dagingnya buahnya, kayak lemah-lemahnya buahnya itu. Waduh, kayaknya satu porsi buat dua orang itu kenyang kalau bakso badut ya. Kalau untuk yang porsi normal-normal sih. Dari aku, apa suasana hatinya nggak aman tuh, teman-teman. Mas Manggarai suasana hatinya kayak deg-deg ser ini. Kelihatan dari mukanya yang teging sekali. Nah teman-teman, kabar gembira juga nih. Apa? Tegak. Terusnya aku punya adik kayaknya ya. Masa? Iya. Bimel dia? Bimel dia, alhamdulillah tuh. Ngarep kamu. Loh, ya kalau dikasihnya nggak apa-apa tuh. Kan kamu selalu berbuat. Kalau berbuat dikasihnya alhamdulillah kan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi Mas Manggarai itu senang punya anak. Tapi untuk sekarang katanya memang kalau bisa itu ditunda dulu. Biar lecah gede dulu. Biar nanti kayak ibaratnya tuh kita ngomongnya, kita memperhatikannya juga lebih kayak ngasih perhatian, ngasih didikan yang lebih baik gitu loh. Intinya kan ya teman-teman. Biar kayak kasih sayangnya tuh nggak dibagi-bagi dulu sama adiknya. Makanya Mas Manggarai belum mau punya anak tambahan lagi. Tapi kalau dikasih ya alhamdulillah atau banyak anak banyak rezeki katanya loh. Ya alhamdulillah. Dih terus? Dih terus? Dih terus, Bibi. Alhamdulillah tuh dikasih ngomongannya. Kita bersyukur aja. Mau? Kalau isi ya mau tuh. Lagi mana lagi? Kok isi? Lagi mana? Kalau hamil ya mau tuh. Mau? Mau apa? Dia mau apa ya? Mau menerima adanya tuh? Ini menerima adanya, dikit lucu. Alhamdulillah, kamu menerima adanya. Dia kan alhamdulillah, alhamdulillah apa? Gitu. Buatlah mula. Atau gue gak mau turu? Sampai gomong turu. Sampai gomong-gomong yang gue enak. Lah ya Agusti. Aku turu tanak-tanak di gugah-gugah. Iki ngono perbuatanmu. Lepeng ku cilik gawe lamu. Waduh suara deh. Mohon maaf ya teman-teman. Bercanda. Ini suara aku emang. Sekarang kurang maksimal. Agak seras. Misalnya live terus ya. Misalnya kan tiap hari live gitu ya. Kalau pagi emang tak khususkan Mbak Bila. Tapi kalau ada produkku selesai penjahitan. Selesai produksi. Aku yang live sendiri biar cepat habis. Karena beda teman-teman. Yang live Mbak Bila sama saya. Itu jadi kalau produk datang langsung tak live-live ini. Produkku Alhamdulillah. Ini udah laku hampir 15 ribu peces hijab. Alhamdulillah sekali teman-teman. Tapi kita masih kewalahan di bidang produksi. Karena kita udah ngasih hijab yang paling murah di kelasnya ini. Kalau di tempat lain ya mohon maaf. Bukan ngebandingin. Tapi kalau di tempat lain ini. Kebanyakan dijual itu. Harga satuan tuh. Dari 23 sampai 25 sampai 28 sampai 29 sampai 30. Kalau aku tak kasih paket hemat. Biar apa. Nanti biar kalau puasa bisa dibuat guna ganti. Ini untuk keseharian juga bagus banget. Untuk pergi juga cocok teman-teman. Bisa dibagi-bagiin sama saudaranya. Alhamdulillah tuh yang di luar negeri. Yang di luar Jawa. Banyak yang ngeborong. Katanya mau dibagi-bagikan gitu sama saudara-saudara. Warnanya pun bagus-bagus teman-teman. Dari yang warna cerah sampai yang kalem. Percoklatan semua ada. Tapi ya gitu. Kalau mau pesen buahnya di 1-2 warna gitu. Mohon inbox dulu. WA dulu ke mbak Admin. Untuk PO berapa hari. Soalnya kita kan produksinya kan emang setiap ada produksi teman-teman. Tapi terkendala di yang jahit. Kadang di labelnya. Kadang di labelnya itu tiba-tiba. Habis. Habis. Padahal aku udah sekali pesen itu label itu 5.400 pecis. Baru gak ada 2 minggu. Udah habis. Alhamdulillah. Jadinya. Wah label udah pesen. Tapi udah kehabisan gitu. Padahal sebelum. Padahal ini ya misalnya dari sini udah pesen label. Ntar hari. Setelahnya pesen lagi kan. Itu udah mentok. Kenapa waktu ibu? He? Ya gue mainnya tenduk. Elay ya. Oh sayang saya. Dih. Lamanmu kebukuran lagi. Lamanmu kebukuran lagi. Angkat. Habis ini ngaji mas gelang lu. Lamanmu kebukuran lagi. Lamanmu kebukuran lagi. Lamanmu kebukuran lagi. Nah teman-teman, tadi Lica nangis ya, minta dikelonin, dan sekarang Lica sudah tidur. Ditemenin Mas Pandu dan Mas Galang ngaji, ini sudah selesai ngajinya teman-teman, Mas Galang juga sekarang kembali ke rumah depan buat nemenin adik Lica. Soalnya dulu kan ngajinya berdua sama Mas Pandu, tapi sekarang Mas Pandu kan sudah kembali ke desaku tercinta, jadinya Mas Pandu kan tidak ikut ngaji di sini lagi, kembali ngaji ke desaku tercinta, katanya kan begitu ya. Oke teman-teman, lanjut ke topik ya, selanjutnya ya. Dan ini, tadi aku sudah minta Mas Manggala buat membelikan tes kehamilan. Aku bilang gini, Pak beli tes pack dulu, soalnya aku sudah telah datang bulan teman-teman. Aku itu kalau dari pengalaman sebelumnya, sebelum hamil di Lica itu gini, kan emang kehamilanku ke anak kedua yaitu Lica itu kan udah direncana ya. Itu dulu aku ditemukan itu KB, KB-nya itu ya minum pil gitu ya teman-teman, minum obat pil KB setiap bulannya gitu. Terus saat kita udah merancangkan tambah momen, itu aku udah berhenti. Jadi sebelum aku berangkat libur, itu intinya aku udah ada dua minggu atau enggak, berapa minggu itu enggak minum pil KB. Dan Alhamdulillah libur sehari semalam. Kan liburku 24 jam ya teman-teman. Itu aku telat satu minggu, tak tes langsung garis dua. Makanya ini kok aku lihat kok udah telatnya, kayaknya udah ada satu mingguan lebih, kok enggak datang bulan, datang bulan maksudnya. Daripada nanti ya, soalnya kan aku tipe orang yang kayak suka jungger walik salto, jempolan jempolan dan lain sebagainya. Terus left 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 terus kan suka duduk lama dan lain sebagainya gitu kan. Takutnya nanti kalau memang garis dua gitu kan, eh lebih bisa hati-hati dan menjaga lagi. Biar tahu waktu ibaratnya gitu ya teman-teman. Jadi aku minta beli aja pah itu buat tes kehemilan gitu. Nanti biar aku lebih menjaga lagi kayak dari segi mungkin pola makan. Karena terbaru kan aku kan suka makan yang mungkin bisa dibilang kayak pedas-pedas terus. Nanti kalau emang lagi garis dua ya, makanku yang pedas ya tak kurangnya aja. Misal sehari itu makan cuma satu kali gitu. Karena kan ya kalau enggak makan pedas itu kayak ada yang kurang. Terus ini ya teman-teman, Alhamdulillah barang jualanku dulu tuh, ya kok dulu kemarin tuh sampai sini. Sekarang udah selalu tinggal sedikit warna juga udah pada habis. Ini yang tak pakai ada di warna lavender. Warna warda yang suka cerah-cerah tinggal warna cerah-cerah aja teman-teman. Warna warda, warna tosta. Nah, yang penyenang sekolah ya, disini juga ada nih hijab di warna coklat kramuka sama warna putihnya juga ada. Kalau mau via WhatsApp juga bisa transfer dulu. Kalau mau via COD juga bisa di TikTok shop ataupun di Shopee ya teman-teman. Intinya ya Alhamdulillah. Semoga kedepannya diberi kelancaran terus. Karena memang aku dulu tuh pengennya tuh ya ke gamis-gamisan gitu yang harga kayak 80 ke atas, 110 ke bawah. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata banyak banget itu yang menginginkan kayak pakai demat dari daster, dari jilbab. Yaudah aku radikan pakai demat dan untuk kedepannya aku nanti insya Allah akan bikin daster-daster rumahan. Yang kualitasnya bisa dibilang tuh yang gak kaleng-kaleng. Kan ada tuh daster yang 100.000-45.000 tapi mohon maaf ya kayaknya tipis, dipakai sebentar juga udah rusak. Aku mau bikin yang mungkin bisa dibilang kualitasnya tuh yang standar, yang premium, yang bagus tapi harga agak mahal sedikit. Tapi gak mahal-mahal banget gitu. Tapi awet ya daripada bahan yang terlalu murah tapi dipakai sebentar rusak kan mending agak mahal sedikit. Harga spesial tapi awet dipakai jangka waktu lama. Yang kita pakai ini bahan keringkel, nanti kita mix di antara bahan keringkel yang polos-polos kayak gini sama yang bermotif-motif badai-badai. Itu nanti kita mix ya teman-teman, kita campur ya. Biar nanti kalau pengen pakai yang polosan keringkel bisa, pengen pakai yang badai-badai bisa gitu ya. Oke. Kayak mau taspek dulu deh. Dan ini mas Mangga, mas Sisi. Aku tak taspek ya Pak ya? Tak taspek ya? Iya. Apapun hasilnya nanti ya. Gak coba aja. Gak coba dulu. Dan lihat. Iya. Tenan? Iya tuh coba tuh. Iya udah. Kamu belum taspek tuh? Belum? Ya kan ini mas cipari, tiba-tiba beli satu tuh? Iya tuh. Beli satu teman-teman. Tas kehamilan instan. Duh, ini bikin dek-dek ser. Iya ya teman-teman. Iya, aku yang dek-dekan malahan kok. Bikin dek-dek ser. Kamu belum ngalaman tadi? Belum, belum taspek tadi kan habis mandi. Hmm, lah yuk. Udah tuh coba dulu. Nanti kalau gagal coba lagi ya? Iya, buatnya berarti. Oke teman-teman. Ya soalnya kan, ya kan soalnya kan ini udah, emang udah berapa bulan ini aku gak suntik KP sih. Karena, ya Alhamdulillah kemarin-kemarin gak suntik juga aman gitu. Tapi kalau hari ini dikasih rezeki ya memang ya Alhamdulillah. Karena memang gak. Untuk anak ketiga ini, ya kita pengen cuman kayak, dituda dulu ah gitu, nunggu sampai recah umur mungkin 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi nanti kalau umur segitu, aku keburu tua. Kalau dirinya masih muda, kalau masih, ibaratnya kan masih semangat gitu. Jadi nanti ketika kita udah tua, anak kita udah remaja kan kayak kakak adik. Jadi ya teman-teman, ini kita buat video kejutan dulu. Next videonya seperti apa? Positif atau negatif? Garis 2 atau tidak? Ditunggu ya. Ini video yang terakhiri dulu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dede. Dede. Bidik dekan deh. Bidik dekan, Pak. Iya, tak. Bidik dekan deh. Eh. Alhamdulillah, enggak tau.